Intro Mobil Teman Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel video terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Yoi, kali ini gue kembali lagi akan menjalani konten mobil temen Dan disampingkan yang gue sudah ada seorang Wah, Sony William Apa kabar bro? Baik Sony William apa William sih? William William itu orang nama-namanya sendiri mungkin Oh, iya soalnya banyak beredar di sosmed itu Sony William Kok William ya gue bilang, perasaan bukan William ya? Mungkin orang kebanyakan orang namanya William Oke, makanya ketika ngeliat wheel depannya ditepanjangin ya Iya, William Oke Bro, di belakang ini ada mobil apa sih? Boleh diceritain gak? Ini mobil kesayangan gue, namanya Shiro Shiro ya? Basicnya apa ini? Ini basicnya Volkswagen Shiroco tapi yang R VW Shiroco yang R Biar ada beberapa tipe sih untuk Shiroco? Untuk Shiroco sebenarnya yang resmi itu pertama kali masuk ke Indonesia Cuman yang 2000 Yang ini doang berarti? Enggak, pertama kali bener-bener Shiroco masuk ke Indonesia Itu pertama kali masuknya Shiroco 2000 Nah, terus setelah mungkin 1-2 tahun berjalan Yang 2000 di stop, dimasukin yang 1400 Sama dimasukin yang R Oh, yang R walaupun sisi-sisi sama, 2000 juga ya? 2000 juga, tapi kalau yang sebelumnya ini kan 2000 tadinya kan Itu pake mesin Golf GTI Oke Kalau yang R ini mesin R Oh, berarti emang mesinnya yang dirubah? Bener Oke Apa alasan lo pilih mobil ini untuk daily driver lo? Dulu daily, tapi sana udah enggak karena bensin mahal Oke, ternyata orang punya Shiroco masih mikirin bensin ya? Oke, oke Lumayan ngerasa sih jujur ini seharian 250 ribu abis Sehari? Sehari 250 ribu? 250 ribu Oke Kalau boleh jujur ya, Shiroco ini termasuk salah satu dream car gue Jadi pertama kali gue Bodinya cakep ya? Bodinya cakep banget Kayak silo Yes, bener Bodinya cakep, tenaganya juga kenceng gitu kan Termasuk salah satu Yes, cengkorongannya asik banget Maksudnya mau dipake nongkorong oke, dipake morning run oke Mau dipake malam minggu Malam minggu itu masih oke gitu kan Bawa gebetan, jalan gitu Masih oke banget Jadi apa alasan lo? Awalnya tuh sebenernya gue pake Pernama kali gue punya mobil Pilihan gue tuh ada Mazda 2, VW Polo dan Yaris Pilihan kan tiga itu ya dulu ya Jazz, Mazda 2, Polo, Yaris Nah terus setelah gue pertimbangin pati itu Akhirnya gue ngambil Polo Oke Berarti pertama kali lo ambil malam Polo? Polo Nah pas gue pake Polo mulai masuk komunitas VW Nah disitu gue ngerasa Polo aja yang CC 1200 larinya kenceng banget gimana gue pake si Rocco R Ah 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 Gitu makanya gue ngambil aduh kayaknya si Rocco R deh yaudah Jadi emang ketika lo ambil mobil ini lo ngincar dari performanya? Speednya Bener Karena jujur kalo ga dari speed, liat dari mewahnya kan pasti harga segini BMW dapet, Mercedes dapet Tapi gue ngambilnya yang kenceng gitu Bener Jadi BMW gak kenceng San? Gak ngomong, gak ngomong Gak ngomong, gak ngomong, gak ngomong Gak ngomong Gak lah, pilihan lah Semua mobil itu bagus pokoknya Bener Oke terus selalu beli nih mobil ini Apa lo yang lo rasain apa sih? Kan tadi lo pertama ke pake Polo Terus naik ke si Rocco yang dimana naik cc Naik spek juga berarti kan Jauh banget Pengalaman lo selama pake mobil ini so far gimana? Experience lo segala macem Jujur Ini di luar dugaan banget Di luar dugaan banget Karena dengan cc 2000 cc Harga mungkin pas gue ngambil 500 juta Sekarang udah naik ke 700-800 ya Lagi naik Sekarang udah naik Lagi naik ke 700-800 juta Bahkan kemarin ada yang jual low kilometer Cuma kilometernya berapa ratus kilometer doang Dijual 1,1 m Sold Wow Alphard dapet tuh Oke Itu aja Gimana ya menurut gue Larinya Bisa nyaingin mobil-mobil yang Mungkin harga 1 miliar lebih Iya 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 Dengan cc 2000 Bisa disandingin dengan supercar lah ya Bener Kayak gue Gue kalo bawa ini pasti ngikut meninggerannya sama yang supercar-supercar Oh Bisa ngeekorin Kadang malah kayak mungkin Supercar-supercar yang tahun 2008 2010 Ini bisa menang gitu Oke 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 Berarti Iya Lu memang milih mobil karena performanya Performa Bener itu pertama Terus Mobil udah dibeli udah segala macem Kok dimodifikasi karena pas gue beli udah dimodif jadi terlanjur gue modif sekalian jadi lo beli itu gak kondisi standar? susah mas, nyari kondisi kayak gini yang standar susah banget, kata-rata minimal banget, refresh pelek, itu udah minimal banget filter gitu udah pasti apalagi mobil kayak gini pasti mobil hobi ya itu yang bener-bener bond stock jarang banget, susah oke, berarti lo beli mobil ini udah kondisi bentar modifikasi, udah dimodifikasi apa aja modifikasi, ini kita bahas sekarang overall aja deh, semua dari modifikasi yang udah lo lakuin dari eksterior dulu deh ini paling keliatan kapesin kapesin ini gue custom, oh ini kapesinnya berarti lo bikin ya? bikin, bener ini asli fiber, terus pas gue beli di carbon kevlar tapi karena mungkin bikinan custom kurang rapih ya jadi gue cat jadi dihalusin, di cat, berarti karbonnya lo replace lah ya, lo ganti jadi warna cat sesuai body, gue alusin, jadi gue coba cat, lebih manis sih dilihatnya ya iya lebih manis terus gue tambahin ini hood pin gue bolongin kap mesinnya, tambahin hood pin untuk bumper standar kenapa ini penambahan lips doang ya? lips doang bener, karena ini menurut gue bumper R udah oke banget model udah oke banget terus samping, side skirt, spoiler, spion carbon, sama pelg oke, itu eksterior ya? itu eksterior? berarti penambahan diganti bumper itu gak ada lah ya? gak ada, add on-add on aja sih bener, tapi sini doang kap mesin oke, sama diffuser gitu-gitu nah itu budgetnya berapa tuh? budget? lo untuk bikin lips, diffuser, side skirt harga pasaran sih ya, kayak lips gini paling 3 jutaan karbon ya? karbon, ini kayak gini kap mesin, kap mesin agak mahal ya? bisa 4-5 juta nih kayaknya? 5-6 juta 5-6 juta? oke bener, side skirt 3 jutaan juga sama kayak ini untuk diffuser juga 3 jutaan oke, berarti yaa, let's say udah hampir 15 juta lah ya untuk eksterial yang paling mahal spoiler ya mas spoiler? spoiler nya, karena original jerman VW yang bikin oh, berarti apa istilahnya kalau misalnya ini KBW M Performance M Performance nya tapi ini VW R namanya oh, VW R R nya tuh rais kayaknya oke, oke, oke berarti part number lah ya? part number spoiler nya, berapa duit tuh? part number gelap sih mas gelap banget gelap banget anaknya karena, selama gue pake ini jujur bukannya gue sombong atau gimana yang gue pake, yang gelap-gelap gue doang maksudnya di Indonesia belum ada yang pake selain lo, yang lo liat? selama gue main VW ya orang rata-rata yang pake model kayak gini custom gak yang part number? gak yang part number nah, berapa harga waktu lo beli? hahaha estimasi aja, estimasi boleh? 10 juta lebih sih wow untuk sebuah spoiler? spoiler iya, tapi part number lah ya part number VW yang bikin iya, iya, iya oke, cukup worth it, cukup worth it terus kita masuk bagian interior nih interiornya apa aja yang lo rubah? interiornya gue gak banyak mas kurang demen ya interior kalo banyak pernah pernik paling yang gue tambahin tuh yang emang butuh kayak paddle shift extension oke terus berarti dari awal yang belum ada paddle shift? ada harusnya ada kan? tapi pendek ya? pendek, gue panjangin oh, oke biar lebih keren hahaha karbon? enggak, warna biru warna biru, oke terus boost meter boost meter kan asli kan takometer ya? takometer biasanya kan ditaruh di dashboard nah ini AC nya gue lepas, gue bikin jadi ada di AC ada di AC? ada di AC oke itu untuk boost meter aja? itu untuk boost meter berapa sih dia boost, apa namanya? boost untuk peak boost nya ya? peak boost nya itu untuk standar kalo gak salah 1.3 sampai 1.2, 1.4 lah ya bar standar wow untuk yang dari map kayak gini 1.5, 1.6 1.6 bar gila kebayang gak tuh kencangnya kayak gimana? kalo nge-spike kan kalo nge-spike dulu baru stabilnya dimana nge-spike ini bisa sampe 2 bar why? kaget dulu kan tapi itu safe untuk engine lu safe karena jujur yang tuning mobil gue ini yang udah pengalaman untuk drag race season tool VW nanti kita akan bahas mengenai engine kita masih di interior dulu terus apalagi nih bagian interior seat belt biru seat belt oh ini aja yang diganti ya terus apalagi ya head unit karena standarnya ini kan mobil tahun 2013 seharusnya yang angkatan ini udah ada bluetooth cuman gue gak tau VW sama Audi gak masukin bluetooth di mobilnya oh oke jadi gue ganti head unit yang udah bisa bluetooth sampe apple carplay oh pake apa head unitnya? OEM VW oh tetep OEM tapi dari mobil yang lain bener konsepnya OEM sih sebenernya siap siap berarti emang untuk interior lu lebih prefer ya gue mau OEM aja bener paling penambahan perenak-perenik untuk sporty lah ya bener kayak penambahan takometer bener oke memudahkan lah memudahkan sama paling kecil-kecil panen-panen karbon di persneling gitu-gitu aja sih pemanis ya? pemanis karena memang basically ya kalo misalnya kita lihat kalo udah ngomongin apa ya perintilan di dalam interior mobil karbon itu karbon atau wood gitu itu sebenernya kalo menurut gue sih lebih ke pemanis dari kita yang makan tuh pake bong goreng sasa 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 iya pake telur cepok ga gitu masak bukan modif mobil oke terus interior udah berarti interior abis berapa tuh kira-kira kira-kira interior gak mahal sih jujur ya mahal di head unit doang oh head unitnya mahal di head unit doang 7 juta head unitnya head unitnya 7 juta oke ya emang sih standar harga head unit ini lah android lah iya iya kan engine sama kaki-kaki mas oke kaki-kaki juga lumayan lumayan gede berarti kita di engine dulu sekarang engine dulu boleh engine apa aja yang sudah diiniin engine pastinya remap ya remap oke remapnya di remapnya di utp 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 itu biasa kalo anak-anak yang mungkin sering turun drag biasa yang VW-VW pada kencang-kencang itu tuningnya utp oh emang udah spesialis dia tuning untuk VW lah ya iya Audi TTS yang pada kencang-kencang itu yang kemarin ngelawan siapa ya Mas Rifat itu Mas Rifat itu Audi temen saya oh itu Audi temen saya tuningannya paket tuningan temen saya yang Audi TTS kalo gak salah kalo yang ada Audi S6 itu temen saya bukan UTP itu speedcraft itu speedcraft itu kencang juga iya 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 itu sama-sama kencang ya jadi emang kemarin sempet viral ya waktu acara drag di BSD ya eh bener mobilnya Mas Rifat yang tubular diadu sama beberapa mobil bener dan ada dua mobil itu kencang tuh ya TTS sama yang S6 S6 ada tuh S6 itu SUV ya gila tapi ngeteng loh bukan SUV Mas sorry apa dia masuknya aduh wagon ya wagon semi-semi wagon gitu ya gede kan tapi gede gede lah mobilnya gitu kan gede lah gede lah gede gede lah gede lage gede lage Gede lah gede lah gede lah terus untuk tuning itu abis berapa duit tuning 10 sampai 13 juta 10 sampai 13 juta tuningnya luar biasa modal colok 13 juta itu yang mahal otaknya itu harus kita appreciate karena nggak semua orang itu ngerti tentang tuning dan gua mendingan ala gua bayar mahal dapat hasil yang udah pengalaman orang bisa kerjain bener daripada kita bayar murah tapi nanti mau beli kita kenapa-napa trouble kan bener-bener karena itu paling penting banget loh karena bagian engine ini bisa apa ya bikin nyesek bener banget karena itu ada resiko paling besarnya itu adalah mesin bisa jebol mati setang bengkok iya kan ya setang bengkok udah nggak bisa jalan lah intinya mobil udah nggak bisa jalan makanya lebih baik kalau kalian mau tuning segala macem cari tahu dulu tempatnya pengalaman dari si tunernya apa aja baru deh itu pengalaman penting banget untuk di engine pengalaman deh Mas ya enggak okay terus dibagian engine nih apalagi ada orang dirubah nggak engine paling penunjang-penunjang kan tuningannya udah stage 2 plus, jadi penunjang-penunjangnya aja, misalkan open filter, full system kenal pot, coil, busi, terus apalagi ya? kalau internal engine nya? jujur untuk internal, untuk piston, stang piston, turbo ini, karena ini basic VW yang R, jadi di tahun 2013 emang VW bikin turbo dan internal untuk VW SK Roku R ini emang udah paling mantep untuk si Roku R ini, jadi menurut gue sayang kalau misal gue ganti-ganti lagi, karena ini turbo nya juga udah yang mantep dari VW, kalau gue ganti-ganti emang lebih kenceng tapi kalau gue pikir-pikir lagi kalau di jalanan Jakarta, malah jadi over power, itu pertama, terus yang kedua, traks ini pendek-pendek ya? bus belum masuk udah ngerem, pasti kan bus light nya juga lebih gede, jadi ya intinya kalau yang gue tangkep nih, ya lu modif memang sesuai dengan kebutuhan gitu kan, ada sih yang bisa, misalnya turbo nya bisa diganti apa segala macem, tapi ya buat apa gitu loh atau basic nya juga udah oke gitu kan, udah kenceng, udah kenceng iya itu dia makanya poinnya, kadang-kadang kan ada aja orang yang modifikasi, pokoknya semua gue ganti, pokoknya ada juga kan yang kayak gitu mungkin titik puas gue disini, ada orang yang mungkin titik puasnya lebih dari gue, tapi kalau gue titik puasnya cukup disini, untuk saat ini untuk saat ini mungkin disini, iya 5 menit lagi gak tau, tiba-tiba baru mempikiran kan, iya juga ya ganti turbo kayaknya seru nih mungkin kalau essence nya lancar boleh bener-bener, boleh-boleh terus gue mau tanya, di bagian engine itu, lu abis berapa duit? engine ya? nanti kan remap itu kan around 10-12, filter 10 jutaan, filter 10 jutaan juga oke karena ini filternya gue beli yang aftermarket, itu merk Ford Motorsport 10 juta juga, intercooler intercooler juga diganti, 15 juta, 15 juta intercooler oke, gue masih ngitung, tenang aja gak apa-apa? apa lagi ya? Kenalpot, Armitrix ini Armitrix? wah anjir, itu Kenalpot Veltronic pertama yang gue tau, dan itu paling Pol, itu Jerman juga kalau gak salah? jujur mas, Taiwan oh ini? Taiwan? Armitrix itu emang Taiwan ya? brandingnya mungkin branding orang bule, orang bule yang masang, tapi metin-nya metin Taiwan mas waih ini gue buka-bukaan aja nih di vlog sini, dulu gue sebenernya pake kenalpot Miltek Miltek itu apa, sorry gue? Miltek itu kenalpot biasa untuk membel BMW, Mercedes, emang itu buatan England emang itu bagus, dan harganya lebih murah dari Armitrix, tapi mungkin gengsnya gak segede Armitrix ya dan gue tuker tambah itu Miltek gue jual, gue ganti Armitrix, seharusnya dengan uang yang gue keluarin lebih mahal, performance lebih oke dong pokoknya gue ngerasa lebih ngempos mas oh malah jadi downgrade? malah jadi ngempos oke, berarti itungannya mungkin ada yang gak pas kali ya? gue gak tau itu jujur, karena namanya Vavtron ini kan kita gak tau tabung dalemnya isinya apa ya settingan dalemnya gimana kita gak tau, gak berani bongkar juga oke tapi jujur ini untuk VW, paling the best Miltek, buat kalian nonton, pake VW, Miltek udah the best buat VW untuk kenalpot VW? untuk kenalpot VW Miltek, udah jangan coba-coba lainnya Armitrix berapa lo beli? waduh kepala 4, kepala 5, kepala 6 3 atau 4 lah 3 sampai 4 oh bukan 3 juta ya guys, 30 sampai 40 juta 30 juta sampai 40 juta oke, gue selalu tau, malah gue pikir ini brand Jerman awalnya enggak, emang pertama kali gue beli juga, jujur gue kira brand Jerman pas gue liat boxnya made in Taiwan oh i see setelah gue cari tau ke website emang bener made in Taiwan mas oh mungkin cuman emang brandingnya di Eropa brandingnya di Eropa mungkin i see, oke oke, itu oke udah 75 lah ya, sekiranya lebih terus apa lagi engine? ini selang-selang lo ganti gak sih? selang-selang ada beberapa gue ganti apa itu istilahnya kalo di dunia ini? housing housing selang ganti itu selang-selangnya buat VW mungkin bisa 2-3 jutaan oke, perintilan perintilan terus carbon engine cover itu 5 jutaan carbon engine covernya doang? covernya 5 jutaan soalnya, jujur kalo VW begini emang style modifnya beda sama mobil Jepang mas kalo kayak gue pake City itu kan biasa custom-custom tapi emang kalo modif ini style-nya lebih ke brand apa lebih ke brand apa gitu mas jadi kalo kita udah main yang mobil Eropa ya contoh kayak VW gini kayaknya tuh kalo custom-custom tuh kayaknya gak sejiwa gitu ya kurang-selak kurang-selak oke oke berarti masih ada sisi kebawah pergaulan ya? kayak gue pake City tanya kalo buat apa? custom om hahaha kalo ini gak bisa gak bisa oke itu ada prayer tersendiri sebetulnya bener nah itu menjadi pertanyaan gue sebenernya salah gak sih? kayak gitu menurut lu Son menurut lu salah gak sih? kayak lu modif nih tapi mindset lu ya gue gak peduliin hasilnya yang penting gue maunya ketika orang tanya gue gue jawabnya bener-bener ini apa? oh ini brand ini ini brand ini emang oke gitu loh maksudnya brandnya emang bagus menurut lu itu salah apa gak sih? selama itu bagus oke-oke aja sih mas karena namanya kita ngeluarin duit pasti ada kualitas yang kita dapet selain di luar apa brandingnya itu ya tapi kan kualitas bikinan luar pasti kan lebih bagus jauh daripada daripada kita custom gitu tapi gak tau juga ya hahaha ada kata statement terakhir kan? itu maksudnya gimana? tapi gak tau juga kalo gue malah saat ini gue lebih suka custom ya? yes gue lebih suka maksudnya gini loh di Indonesia ini gue kemarin udah keliling ya dari Sumatera Jawa gitu kan ketemu beberapa karena entusias lah bengkel segala macem jepang ya? mobil-mobil jepang ya? nah itu dia kalo jepang gue ngerasa enaknya tuh di custom mas oke ini ada 2 bendera yang berbeda ya? iya kalo Eropa ini aftermarket yang mantep mas karena mungkin untuk di Indonesia pemain mobil-mobil seperti ini jarang jadi dikit-dikit impor luar mau gak mau oh ini make sense bener-bener kalo mobil jepang itu kan mobil jepang peminatnya banyak nih bener mungkin udah mantep jadi gimana ya udah banyak yang testing-testing gue pake ini kemarin kurang settingan ini kemarin kurang jadi udah tau yang mateng tuh dimana settingannya customnya tapi kalo ini kan mungkin gak semua orang pada pake mobil ini yes jadi untuk researchnya juga gak gampang kurang bener-bener nah ini berarti challenge buat tantangan lah ya tantangan tersendiri untuk para produsen-produsen atau apa carbuilder lah atau pokoknya kalian-kalian yang punya usaha di bidang otomotif entah gitu knalpot body segala macem gitu engine segala macem tantangan baru ya itu adalah untuk jepang menurut gue saat ini aftermarket indonesia udah cukup bagus banget udah mateng udah enak banget gitu loh cuman di Eropa masih kurang ya gak semateng jepang gak semateng jepang bener-bener berarti kalo untuk mobil lo yang satu lagi lo kan ada city juga nih si sony itu lo kebanyakan custom sama kayak mas ya kan kita nge-vlog war pake apa kita bukan bukan hanya kenapa maksudnya overall dari yang lo pake custom sih mas karbon-karbon gue lagi bikin custom custom tuh berarti gak beli jadi yang kayak gini nih tutup apa tutup engine aja 5 juta gitu enggak ya oke nah ini tantangan baru lah buat temen-temen para pengusaha di drone otomotif kalo bisa jangan cuman mobil jepang aja tapi juga main merambah ke mobil-mobil Eropa supaya ya kita-kita yang pake mobil Eropa ya pengen juga gitu kan kita majuin karya bangsa sendiri gitu itu oke juga sih gak ada masalah oke son balik lagi ke engine tadi tadi udah tau tau udah hampir 75 juta 80 lah sama tutup karbon itu terus apalagi itu yang diganti waduh aki mungkin lampu mungkin klakson kali aja ganti kan gue kayaknya masih liat mas baru inget soalnya udah banyak banget mas oke kalo gitu kita liat liat kita liat boleh boleh ini gue buka oke nah ini kayaknya ini baru keliatan nih sama gue lupa bener nih kalo udah ngomongin engine kita ini engine cover gue ganti ini engine cover yang harganya 5 juta iya new speed mereknya ini harganya 5 juta oke ini mungkin kalo custom mungkin kayak 1 atau 2 juta mungkin ya mungkin 1 juta lah 1 juta lah oke ini ini apanya ini ini filter ini filter? filter 2 kanan giri oke namanya kalo di VW cold air intake kalo di Eropa oke cold air intake oke jadi kenapa disebut cold? karena dia tertutup jadi angin yang dari luar masuk tuh adem namanya cold air intake hmm jadi dia untuk ngedinginin ini ya mesin lah ya maksudnya supaya angin yang masuk bukan angin panas bukan hawa panas gitu ya iya bukan hawa panas dari mesin karena dia kan direct dari luar oke gitu ini tapi emang beda banget sih kualitasnya temen-temen bisa liat ini ya ini aki aja ada covernya gitu loh ada penutupnya gitu kan kalo mobil kita kan nggak city nggak ada langsung kebuka gue mau beli ini tutup ini kan aki ini kan si kering gue pengen ganti carbon juga sama kayak gini merknya new speed juga ini 2 10 juta bisa dapet iPhone 11 kayaknya daripada ganti tutup ini doang oke ini lu nambah street bar juga ya iya nambah street bar street bar hanya di depan doang apa full sampai bawah belakang bawah belakang ada bawah sama belakang cuman yang ultra racing cuman yang di mesin doang yang di bawah sama belakang pake merek unibraze oh kenapa lu bedain merknya gue beli mobil udah dapet itu yang sama belakang mahal mahal juga ya sayang kalo diganti ini gue penasaran ini kuning-kuning ini apa sih namanya heatrap oh supaya nggak kepanasan bener jadi panasnya bener-bener enggak 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 masuk ke jalur intake nya oh oke oke nah kayak gini ya hosting-hosting gini ya iya ini kayak gini bisa 2 juta 1 juta 2 juta mas untuk VW iya 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 memang kalo misalnya kita lihat ya mobil Eropa dengan mobil Jepang itu memiliki style yang berbeda style yang berbeda ya dengan dompet yang cukup berbeda juga ya oke kan gue udah biasa modif ini gue modif city beda mas jadi kayak ini segini sih ah kemarin gue satu kartu gini aja 5 juta ya kan ini kalo ini dijual bisa dapet buat city ini samping eh samping depan spoiler depan samping spoiler udah sepaket ditukernya cuma ini doang iya ini bukannya gimana sih ini tarik aja mas kok tinggal ditarik kok tinggal ditarik bawa pulang bisa kali hahaha ayo gue jual cepet nih 4 juta ini kalo bikin aftermarket enaknya kayak gini mas rapi ya oh sampai ke dalam-dalamnya ini memang ada kualitas yang nggak bisa kita bahas secara omongan biasa ya ini kayak bikinnya nggak pake tangan sih mesin pasti ya soalnya dia rapi banget iya pake cetakan udah iya 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 ini memang ada sticker ini ya ceweknya disini ibu ibu oh ibu kalo saya pak bu hahaha oke wah gila sih emang kita lihat dari engine bayernya aja udah berbeda dibandingkan dengan mobil jepang wajar lah kalo misalnya memang harga modifikasinya lebih mahal dikit 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 ya banyak maksudnya beda banyak itu wajar terus oke apalagi coba dari bagian engine oil casteng oil casteng oil yang uap tampung sama ini oh oke itu penambahan sendiri berarti penambahan sendiri merek 034 motorsport itu berapa duit kurang lebih 10 lah 10 lagi oke ini untuk engine dong udah mau kena 100 juta hahaha belum sama coil ini coil pake odr8 oh coil nya lu ganti pake odr8 sampe ini wiring nya juga gue ganti mengaruh ke ecu ga sih engga ini kan untuk pembakanan doang oh oke 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 wah untuk engine nya juga hampir 100 juta hmm pulley ganti pulley juga ganti gak keliatan tapi ya di bawah tuh yang bulet itu kan pulley ganti yang lightweight kalo ini emang udah tabung rem ya minyak rem ya rem yang ini belakang oke ini ini radiator air radiator berarti kalo pagi mau ganti air radiator disini bukanya wah gila norak banget ya gue keliatan gue tapi belum pernah buka siroko hahaha wah luar biasa ya terus kalo di VW sebenernya banyak apa ya istilah-istilah yang orang gak ngerti kayak turbo maver di led charge pipe di charge pipe itu gue baru denger tuh iya baru denger pasti kan karena disini yang dimodif tuh ini gitu ini udah ganti juga jadi turbo maver di led gimana jelasin ya susah juga ya hahaha jadi intinya turbo maver di led eee dari turbo yang ke intercooler itu kayak ada semacam saringannya nah ini saringannya dilepas dia pun plong namanya turbo maver di led supaya gak ini ya ketahan ya mungkin ya bener flow nya lebih direct lebih plong gitu oke oke gitu sip oke udah gue pusing ngeliat mesinnya total-total mungkin sekitar 120 juta ya untuk di bagian kapel WMI 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 ininya belum nih ini selangnya disini nih selang ini ya ini untuk nyemprot radiator enggak nyemprot air metanolnya oh air metanolnya disemprot ke itu intercooler iya iya untuk intercooler sebelum throttle body supaya cepet dingin supaya cepet dingin iya jadi angin masuk yang ke throttle body dia udah ada hawa metanolnya udah ada campuran udah ada oh oke jadi gak pure hawa dari sini doang ya iya udah ada uap metanolnya udah dicampur dari uap metanol karena metanol bikin pembakaran makin gila sih ibaratnya kalau nos itu berupa gas kalau ini berupa cairan iya cairan iya cairan luar biasa oke sebaiknya kita tutup aja dulu saat ini karena cukup luar biasa oh ini ya ini cup carbonnya eh fiber fiber yang di custom tapi lebih bagus ya manis ya ini walaupun bolong-bolong tapi dikasih ditutup tadi biar gak masuk ke dalam airnya oke terus terakhir mungkin di bagian kaki-kaki ya kaki-kaki under carriage ini shockbreaker lo pake apa ini shockbreaker pake KW 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 bukan KW palsu hehehe jelasin lah dulu pertama kali gue dengar produk ini gue pikir gue pake coil over KW palsu palsu murah berarti ya kan ternyata setelah kita apa searching-serting segala macem KW ini ternyata mahal memang ada mereknya ya K dan W KW suspension ya itulah kalo inggrisnya kan kalo kita kan bahasa jawa nih jadi KW itu berapa duit lo beli coil over untuk KW itu starting harganya mulai dari 30 jutaan ya 30 jutaan jadi dia ada V1 V2 V3 bedanya tuh di fitur-fitur biasanya single apa double mungkin masnya lebih ngerti ya hehehe saya juga tapi yang tipe yang gue pake ini yang ada elektroniknya mas elektronik berarti yang otomatis ya jadi biasa kalo coil over kan ada puterannya bisa puter keras lembut kliknya berapa klik kalo ini gak bisa mas kita cuma bisa atur tinggi rendahnya sama keras lembutnya itu di atur dari interior ada tombolnya tombolnya comfort normal sama sport oh oke bagian mana itu Son ini mas oh comfort normal sama sport nah ini keliatan juga kalo kita pindah iya 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 comfort ini kayak mode nya lah ya mode call over nya ya kan mode yang keras empuk kalo misalnya normal kan mungkin dia gak terlalu keras bener jadi dipake jalan juga masih enak oh oke 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 ini ya yang tadi lu bilang ganti iya iya ininya pake o-seat mantap banget luar biasa ini ini kontrol unit untuk ini ini baru untuk knalpot knalpot iya ini logo armitris ini emang ngerin coba digeber coba dong boleh nah ini fitur dari tuningan yang gue pake dia yang pertama kan mobil gue pop n bang bisa dinyala matiin pop n bang nya bisa dan bisa diatur keras sampai lembut pop n bang nya suara pop n bang ada yang soft, medium, hard dan bisa dinyala matiin oke nanti kita coba boleh dan setting nya itu dari cruise control mas cruise control cruise control nya kalo misalkan ini kan gue on in dia gak akan pop n bang oke kalo gue matiin gila ini udah canggih banget ya dan ini kalo gue inject rem gue on gue off lagi dia masuk mode 2 oke mode 2 itu gue inject rem on off lagi lebih kenceng lagi mas wah gila pop n bang nya aja ada pengaturan volume nya gas oke ini jog nya gak asing loh hahaha jog nya jog standar mas iya 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 jog nya jog standar kebetulan gue juga pake oh iya audi hahaha oke matiin aja mas ya oke memang luar biasa sekali ya tabung metanol nya mungkin ada di belakang dari coil over nya aja udah bisa keliatan lu bisa ngaturnya itu bukan manual lagi kalo gue kan manual puter puter kan 32 klik kan berapa berapa segala macem kalo ini gak oh ini iya itu tabung metanol nya oh oke ini kebetulan metanol lagi gue gak isi boros banget mas kalo dinyalain oh berarti kalo ini pun gak lu isi juga sebenernya gak ada masalah gak masalah karena penambahan ya sebenernya metanol ini bisa kita setting dari ecu biar tuning nya bener-bener minta metanol tuh nyemprot terus oh oke itu yang pertama seberapa ininya ya yang kedua berarti yang pertama itu metanol udah diminta terus sama ecu udah bagian dari performance mesin oh yang kedua nyikronin sama ecu tuh kayaknya susah juga tuh ya itu orang tuning yang ngerti iya iya makanya gue bilang berarti orang tuningnya udah jago banget karena kan penambahan itu standarnya kan gak ada berarti ini udah masuk satu apa ya satu ngomongnya apa sih satu apa ya iya penambahan ini lah ada penambahan lagi ke ruang bakar iya ke ruang bahkan itu penambahannya ke ruang bakar gitu iya jadi ruang bakarnya ada tambahan metanol yang tadinya gak ada bener gimana cara nyetingnya coba iya 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 itu orang mungkin yang udah ngerti itu cakep sih memang gak bisa diboongin harga gak bisa diboongin dan ini yang gue pake gue ngomong ke yang tuning safe apa engga dan dia ngomong kalo untuk tuningan UTP ini metanol hanya sebagai pertama cooling system kedua pendukung kinerja mesin oh oke jadi walaupun ini gak nyemprot pun gak masalah gak masalah gak masalah kalo nyemprot lebih mantep lebih bagus lah lebih bagus mungkin kalo lagi lo mengejar performa tinggi segala macem bener mau gak mau lo isi pasti bener bener dan ada isiannya yang bisa di itu berapa banding berapanya bisa kita sesuai mas oke kalo untuk daily 60-40 mungkin kalo misalkan kita lagi pengen performa banget tapi gak disarankin ya 50-50 50 jadi 50 air amidis biasa 50 lagi metanol amidis itu air minum disko apa gimana amidis amidis kenapa harus amidis kenapa gak akuah gitu harus yang demineral demineralnya dikit dan itu udah terbukti dari amidis engga ditulis ditulis di itunya demineral ada penjelasannya ya atau gak pake air aki itu kan demineral ya air aki kan juga dia minus eh minus ya jatuhnya ya kalo demineral itu ya jadi gak ada kandungan mineralnya di cairannya mas oke jadi pas masuk ke ruang bakar gak bikin kerak yes gitu nah sekarang gue pengen tanya sama lo ini udah modifikasi udah pasti udah gila deh ya kan untuk mungkin temen-temen kalo pengen tau lebih lanjut lagi kayak gimana kalian bisa liat langsung di channelnya Sony William bukan William tapi William sekarang gue pengen tanya sama lo ini arti mobil tuh buat apa apa sih buat lo seorang Sony gitu arti mobil tuh apa udah kayak temen lah mas udah kayak temen bener jujur kalo misalkan dulu sebelum ada CCTV gue di rumah gue cuman ada gak cuman ada ini begitu mau gue di bengkel kayak sepi gak ada siapa-siapa di rumah merasa kehilangan gitu ya iya kayak aduh biasa di rumah ada mobil gua gitu kalo misalkan sore-sore kan gue biasa suka ngeliatin mobil gua kan ini udah gak gak ada oke lagi di bengkel berarti sedip itu ya hubungan Sony dengan mobil ya terus suka bawaannya worry mas kalo di bengkel ini kan cepet lah kalo orang maju mundurin gesrot apa gimana atau gak kena pelek gerepes mas kan lumayan nyesek mas pengalaman kayaknya ya hahaha takut aja worry oh takut aja worry karena ini kan modif ini kan lumayan mahal mas iya lumayan lah tadi gue tunggu-tung udah nyampe kayaknya 300 juta ya lumayan mahal mas udah dapet satu city ya iya oke berarti kalo city lu gak kalo lu kemana gak beli city ya bisa ini bisa lebih gila lagi ya cuman gue jujul gue modif ini gue buka-bukannya disini yang nonton gak ada mas oh iya iya lebih ramai gue modif city yang nonton banyak hahaha curhatan sati seorang youtuber hahaha gue capek-capek ini kayak kemarin ganti full pump full pump udah gue ganti yang racing sampe gue ganti cara gantinya gimana-gimana gue belinya juga gue kontenin yang nonton 50 ribu tapi begitu gue modif ini nonton 100 ribu giraan modif city ya iya padahal modifnya murahan ini kan yang nonton lebih banyak mending gue modif ini udah murah modifnya nonton banyak itu namanya market oke terus sekarang gue mau ngebahas masalah modifikasi ini ini jaman sekarang itu kan modifikasi banyak ya bener ada berbagai aspek yang bisa kita modifikasi bener lu punya saran gak atau sesuatu petua lah dari seorang sony bagi temen-temen yang di rumah yang nonton yang punya mobil yang pengen modif atau yang baru mau mulai main mobil segala macem ada gak ee sebelum kalian modif cari tau dulu research dulu misalkan kalian bukan di pelek PCD nya disuaiin dulu rim nya disuaiin dulu kalo misalkan kalian pake misalkan yang kekecilan banget kan juga bahaya juga kegedean juga bahaya juga pake ban yang terlalu tipis plus minus lah ya plus minus nya harus dipahamin berarti kita tau sebelum kita beli cari tau dulu lah gitu terus apa lagi? ee udahlah modif aja mas soalnya pengalaman yang cuma yang bisa bisa ini yang bisa bikin gimana mas ya yang bisa ngajarin kita secara langsung yang muncul pengalaman bener kalian mau modif asal kalian tau pengeluaran kalian batasan-batasan pengeluaran kalian gak boleh sampe terlalu jegur modif aja lu pernah kecewa gak dengan modifikasi? gak sih sejauh ini gak pernah? mungkin ada kecewa cuman gue selalu mikir positifnya mas positifnya itu apa? ada pelajaran yang kita ambil sadis oke ya misalkan gue salah beli apa misalkan gue maksa beli ini tau nya gak bisa dipasangkan tau nya gak cocokkan di mesinnya gitu jadi tau kita lebih hati-hati kembali lebih aware bener-bener jadi ya buat temen-temen yang baru punya mobil yang baru main modifikasi atau baru mau main modifikasi nih kalau budget ya mobilnya dirumah tapi belum pernah modifikasi mau modifikasi silahkan aja modifikasi yang penting pelajarin dulu bener cari tau dulu tempat bengkel kalian mau modifikasi itu sangat penting banget bener asal pilih tempat jangan bener jangan asal pilih tempat hahaha pengetahuan gak apa-apa jadi harus dikenalin dulu lah karena kalau menurut gue nih jaman sekarang bengkel apa segala macem itu udah gak bisa yang namanya main kotor lagi atau main kalau jaman dulu kan kita masih khawatir ya aduh apalagi kayak mobil sampe nginep wah nanti mobil gue di gini-giniin sekarang udah gak lah rata-rata mereka rata-rata udah pada jujur makanya itu kenalin dulu cari tau dulu mereka bener atau enggak track recordnya gimana gitu ya san ya bener historinya bagaimana prestasinya apa aja oke Sony thank you banget waktunya luar biasa walaupun masih mahasiswa sekarang ya masih mahasiswa masih mahasiswa hahaha doa loh bercanda bercanda deket loh kampus ini hahaha bercanda bercanda ya intinya jangan takut untuk modifikasi lah bener ya kalaupun emang salah ya anggap aja itu pelajaran bener banget kita harus coba lagi bener kalo dari gue sih balik lagi gue selalu pengen support otomotif di Indonesia supaya lebih maju bagaimanapun caranya makin maju harus seperti yang tadi Sony bilang kalo untuk di Eropa kayaknya aftermarket di Indonesia masih agak kurang kurang R&D nya kurang nah itu salah satu challenge buat kita nih sebagai orang Indonesia bener segitu dulu video kita kali ini jangan lupa inget fail inget high share bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax